Intro Dan mereka hari ini bersilatu rahim Rahim ibu saya Rahim ibu bapak Rahim ibunya ibu-ibu Kita berasal dari rahim yang berbeda Saya datang dari pulau Sumatera Jauh disana Bapak berasal dari Sulawesi Teman kami ada disini Ada yang datang dari Kalimantan Jauh Tapi kita diikat dengan ikatan Rahim bapak Oh bapak gak punya rahim Rahim ibu Rahim ibunya bapak Kita berasal dari rahim yang sama Rahimnya hawa Istri Nabi Adam alaihi salam Balam hingga diatas batu kualam Dari bunyi sambutan salam Kelihatannya jamaah belum makan malam Apa kabar semuanya sehat? Hatinya sehat Badannya sehat Pikirannya sehat Kantongnya sehat Masya Allah Yang terakhir ini kurang sepakat Apapun yang terjadi Kita mesti banyak bersyukur Alhamdulillahirrabbil Anak raja membeli kartun Kartun dibeli di pangkal titi Saya tidak lagi berpantun Karena sudah diambil ibu bupati Sallallahu alaikum Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu alaihi wa sallam Ya Nabi salam alaikum Ya Rasul salam alaikum Ya Habibi salam alaikum Dengan salawat ini mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kita diberikan syafaat ketika nanti berhadapan dengan berbagai macam kesulitan pada padang maksyar insyaallah Amin Ya Rabbal Amin Malam ini semua masyarakat pandeglang berbahagia karena sedang ulang Ulang tahun ini Bid'ah hukumnya Kalau bid'ah berarti dolalah Kalau dolalah berarti masuk neraka Kalau masuk neraka berarti yang undang masuk neraka Yang diundang masuk neraka Dan yang ceramah yang paling panas nerakanya Betul? Betul kata jamaah Nabi salallahu alaihi wa sallam pernah ditanya Kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah Nabi menjawab Zaka yaumahulitu Hari Senin aku dilahirkan Jadi artinya kita boleh bersyukur pada hari kelahiran Inilah salah satu ungkapan masyarakat pandeglang Bersyukur kepada Allah Atas nikmat lahirnya kabupaten pandeglang Jelas Nanti kalau ada yang komen-komen bisa dijawab Kalau nggak bisa jawab Tinggal diputar ulang ceramah ini Di channel Ustadz Abdul Somad Official Subscribe, like, share, and comment Pada malam hari yang berbahagia ini Al-Fakir Abdul Somad Ingin menyampaikan lima poin Boleh? Poin yang pertama Bakwa dengan ulang tahun pandeglang Kita bisa bersilatuh rahim Saya selama ini hanya melihat Abuya Syekhuna Alimuna Kiai Haji Lupa Saking groginya Kiai Haji Abuya Muhtadi Bin Kiai Haji Muhammad Ahmad Dimiyati Hafizahullah Wasabdina Fatah Matta'an Allah Bituli umurihi Wabi husni adabihi Walutfihi Mudah-mudahan beliau panjang umur Sehat badan Malam ini saya bisa bersilatuh rahim Dengan Bapak Anggota Komisi 3 DPR RI Bapak Doktor Ahmad Dimiyati Natakusuma Esha Dan seterusnya Panjang sekali titelnya Malam ini saya bisa bersilatuh rahim Dengan Para alim Para ulama Para ajangan Para guru-guru Hadir pula bersama kita Pimpinan Ibu Bupati Beserta seluruh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Bapak Kepala Dinas Kepala Badan Kepala Kantor Yang ada kepala Maupun tidak berkepala Ketua Pengadilan Negeri Ketua Pengadilan Agama Sponsor Tunggal Direktur BJB Ustaz kok tahu Saya kan tadi ngapal Dengar satu persatu Ini kalau saya sebut Satu persatu Sampai subuh Baru selesai Maka saya Sapa semuanya Hadirin Hadirat Muslimin Musliman Mu'minin Mu'minan Yang belum Kawin dan belum Sunan Semuanya Semuanya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Seandainya tidak ada Ulang tahun Pandai gelang ini Maka saya tidak bisa Bersilatur Rahim Maka Kata Nabi S.A.W S.A.W Man ahabba'i busatolahu Fi rizki Siapa yang mau Murah rizki Nya Wuyun S.A.W Fi azari Mau panjang Umurnya Falyas Silra'imahu Maka hendaklah Dia sering-sering Menyambung Tali silatu Insya Allah Yang hadir malam ini Murah rizki Yang hadir malam ini Umurnya panjang Bukan kata Abdul S.A.W Tapi ini janji Nabi Muhammad S.A.W Dan janji itu Datang dari Allah Dan Allah Kalau sudah berjanji Kenapalah Jamaah yang disana Tidak ada yang Ngeliat kemari Rupanya Ngeliat layar semua Masya Allah Abarakallah Pandang ke kiri Ada layar Pandang ke kanan Ada layar Beginilah persiapan Yang luar biasa Tadi hujan lebat Betul Tapi karena doa Orang-orang Soleh Ternyata hujan itu Diturunkan Allah Hanya untuk Mendinginkan Suasana Andai tidak Hujan tadi Petang mungkin Malam ini Panas semua Pada kipas Tapi malam ini Tenang Adam Ayam Tentram Mudah-mudahan Tenang kita di dunia ini Tenang kita Menjaga negeri ini Tenang kita Sampai Husnul khatimah Insya Allah Dan ketenangan Yang sempurna adalah Ketika tenang Bersama Sayyidina Wa maulana Wa syafi'ina Wa zukrina Muhammad Sallallahu alaihi Wassalam Jadi nanti kalau ada acara Ulang tahun Desa RTRW Kecamatan Alim ulama Siap datang atau tidak Datang Karena isinya adalah Silatuh Rahim Nanti tidak lama lagi Tahun baru hijrah Datang Habis tahun baru hijrah Maulid Nabi Datang Habis acara Maulid Nabi Apa lagi ya Nusul Quran Datang Setelah itu Lalu kemudian Alal bi'alal Datang Apapun ceramahnya Siapapun yang berceramah Yang penting Datang Ngantuk-ngantuk Datang Kunci dengar pengajian 4D Datang Duduk Dengar Diam Ngantuk-ngantuk Tetap dapat pahala Pahala apa? Pahala ngantuk Sudara kini muliakan Allah subhanahu wa ta'ala Hari ini orang Tidak magi Bersilatuh Rahim Dulu Kalau ada orang Menikah Kita datang Barakallahu lakuma Baraka alaikum Wajamah Bainakuma Fi khair Anaknya lahir Kita datang Barakallahu lakafil Mauhub Wasyakartal Wahim Oruzik Tabirrah Wabalawa Asyuddahu Ada orang Meninggal Kita datang Innalillah Wa inna ilahi Raji'un Sekarang Orang tidak lagi datang Ada yang lahir Tidak datang Cukup Posting foto Anaknya Lalu dikomen Di bawah Amin 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 Ada orang Nikah Tidak lagi datang Cukup mengucapkan Selamat menempuh Hidup baru Sakinah Mawadah Warahma Yang lain komen Amin 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 Ada orang Meninggal Tidak datang Tinggal posting foto Lingkari wajahnya merah Makanya kalau ada Jangan maaf Usah somat Foto Foto Saya tahu Pasti kamu nunggu Saya ninggal kan Nanti kalau saya ninggal Kamu akan posting Innalillah Wa inna ilahi Mudah-mudahan Kita semuanya Diberikan kebaikan Kebaikan Malam ini Melimpah ruah Umat Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi wa sallam Sampai tidak Kelihatan Ujungnya Dimana Supaya kita semua Bisa melihat Ujungnya Sampai mana Yang bawa handphone Ada senternya Bisa dihidupkan Nama lain dari senternya Flash Yang gak ada flashnya Gak apa-apa Nanti dikasih lilin Yang bisa menghidupkan Untuk kelihatan Sampai mana Banyaknya Menunjukkan siar Kamera sudah siap Menyalah dari atas Masya Allah Buah matanya Allahu Akbar Mawlai wa salli wa sallim Da'iman abada Ala habibika khairil Kalki khairil khalki khairil khalki khul Limi Ya Rabbi Turunkan tangannya Jangan lama-lama Jangan lama-lama Nanti ketiak basah Handphonenya bisa dimatikan Flashnya takutnya nyala terus Nanti suaminya nelpon Dia kehilangan Udah-udahan semuanya Masuk surga dengan handphonenya sekalian Karena inilah handphone-handphone Yang jauh dari maksiat Jauh dari dosa Jauh dari perbuatan mungkar Insya Allah Amin Ya Rabbi Alamin Video-video yang tadi Siap diposting di Instagram Siap diposting di Facebook Siap diposting di TikTok Kalau yang minum kamar Begitu bangga dengan mabuknya Kalau yang pacaran Begitu bangga dengan maksiatnya Orang pandeklah Bangga dengan solawatnya Sallu ala nabi Inna allaha wa malaikatahu Yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladina amanu Sallu alaih Sallu alaihi wa sallimu Taslimah Saya tahun 2004 Belajar di Maroko Sekarang sudah tahun 2000 23 19 tahun yang lalu Kebetulan di Maroko itu Saya punya guru Punya sahabat Punya teman Teman rasa guru Guru rasa sahabat Asalnya dari Pandeglang Itulah saya pertama kali mendengar Pandeglang Apa kesan saya 19 tahun yang lalu Apa kata beliau Saya orang Pandeglang Di Pandeglang tidak ada bioskop Betul itu Saya orang Pandeglang Pandeglang itu tempatnya Para alim Para ulama Para santri Hari ini Saya melihat buktinya Dengan mata kepala Saya sendiri Begitu banyak umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Masalah ceramah Orang Pandeglang Tidak perlu diceramahi Disini tempatnya para ulama Disini tempatnya para santri Mereka datang Cuma mau melihat Mana orang yang selama ini Menghabiskan paket saya Dua tiga Mereka adalah orang-orang Yang suka mendengarkan tausiah Dan mereka hari ini Bersilatur Rahim Rahim ibu saya Rahim ibu bapak Rahim ibunya ibu-ibu Kita berasal dari Rahim yang berbeda Saya datang dari pulau Sumatera Jauh disana Bapak berasal dari Sulawesi Teman kami ada disini Ada yang datang dari Kalimantan Jauh Tapi kita diikat dengan ikatan Rahim bapak Oh bapak gak punya rahim Rahim ibu Rahim ibunya bapak Kita berasal dari Rahim yang sama Rahimnya hawa Istri Nabi Adam alaihi salam Kita berasal dari ibu yang sama Maka disebut dengan saudara 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 Berasal dari kata udara Udara artinya rahim Se artinya satu Saudara Satu perut Satu perut Jadi kalau saya katakan Saudaraku Engkau adalah satu perut dengan aku Kok satu perut ustaz Perut ibu saya kan berada dengan perut ibu ustaz Karena kalau diurut-urut-urut ke atas Kita diikat dengan satu ikatan Ikatan yang pertama Ikatan La ilaha Allah Muhammadur Rasulullah Andai ada yang tidak seagama Tidak seangkidah Kita tetap diikat dengan ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Andai kita tidak merasa satu negara Tidak satu agama Kita tetap diikat dengan satu ikatan Ikatan Dan sama-sama Manusia Yang berasal dari Adam Adam dari tanah Kita pun akan kembali ke tanah Masuk ke lubang tanah Akan dimakan cacing Ada disini yang berasal dari besi Berarti robokok dan transformer Semuanya berasal dari Nabi Adam A.S. Kalau ada yang mengatakan Saya tidak berasal dari Nabi Adam Mohon maaf Berarti keturunan monyet Eh Ustaz Soman Tidak boleh ngomong begitu kasar Bukan kata saya Itu kata Charles Darwin Kata dia Tidak ada itu agama Tidak ada itu Nabi Tidak ada itu ajaran Islam Yang ada hanyalah Manusia kelanjutan dari Evolusi hewan Kita tidak diajarkan begitu Oleh Nabi Muhammad S.A.W Kita semuanya berasal Dari asal yang sama Maka tidak boleh angkuh dan sombok Yang sombong itu kan Ustaz Soman Dia berdiri di atas Dia di atas pentas Saudaraku Di atas pentas ini gak lama Cuma 60 menit Sesuai yang tertulis di botol 600 ml Setelah itu semua akan berakhir Dan akan turun ke bawah Betul Nanti kalau mau merasakan Gimana rasanya di atas ini Habis acara Naik ke atas ini Ternyata rasanya gimana Gamang Takut jatuh ke bawah Maka jangan heran Kalau Ustaz Soman Gak gerak-gerak dari kaji Bapak Ibu yang dimilihkan Allah S.W.T Maka kebersamaan kita malam ini Yang kedua adalah Ini Majlis Il Kenapa ini Majlis Ilmu? Diawali oleh Abuya Syekhuna Alimuna Beliau membacakan Al-Fatihah Kepada Sayyidina Muhammad S.W.T Kepada Awliya Kepada Ayah dan Ibu kita Maka majlis kita ini Bukan majlis Bukan majlis Sia-sia Majlis kita adalah Majlis Zikir Maka hati kita Kita luruskan Bismillah Itawakkal Tuhan Allah La Awla Wala Kuwata Begini orang pandai Gelang merayakan Ulang tahun Kabupatennya Dengan Berzikir Dengan majlis Ilmu S.W.T Bayangkan Kalau bukan Kota Kabupaten Santri Bayangkan Kalau bukan Kabupaten Yang dibanggakan Para ulama Bagaimana mereka Ulang tahun Undang Penyanyi Dangdu Siap Dikoyang Hancur Semuanya Nausbillah 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 Apakah Bapak Ibu Masih yakin Kabupaten Pandai Gelang Ini 50 30 20 Tahun Akan Datang Kalau ulang Tahun Masih ada Pengajian Yakin Saya yakin Dan percaya Dari mana Ustaz yakin Dari ketemu Di pinggir Jalan Anak-anak Kecil Memanggil Manggil Ustaz Ustaz Saya buka Kaca Bukan anaknya Yang datang Maknya Yang datang Kalau melihat Ada anak-anak Kecil Masih suka Kepada Ustaz Masih suka Berselawat Masih suka Pengajian Di bawah Tablik Akbar Itu masih ada Anak kecil Itu masih ada Anak kecil Hai guys Mereka inilah Yang akan Memimpin Tablik Akbar Pengajian Zikir Pada saat Ulang tahun Pandeglang Di masa-masa Akan datang Insya Allah Jadi kalau ada Orang mengatakan Generasi ini Sudah ancur Pak Ustaz Semuanya Dirusak Dengan Internet Dirusak Oleh Game Online Dirusak Oleh Chatting Online Dirusak Oleh Judi Online Kalau mau melihat Anak-anak Soleh Masih banyak Datanglah Ke Pandeglang Insya Allah Amin Ya Rabbah Alamin Ini Ustaz Cuman Basah Basi Yang mengatakan Basah Basi Karena cuman Nonton Youtube Kalian Datang Ke Pandeglang Lihat Saksikan Sendiri Saya sudah Melihat Dengan Mata Kepala Saya Anak-anak Muda Tidak Ada Yang pacaran Malam Ini Malam Besok Saya Tidak Tau Ini Malam Apa Malam Libur Malam Aat Semua Anak-anak Muda Sore tadi Sepeda Motor Sudah Siap Dengan Kenal Pot Yang Disunat Bunyi Kenal Pot Beb 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 Tapi Di Pandeglang Tidak Ada Malam Aat Malam Libur Mereka Semuanya Bersikir Menyebut Asma Allah Subhanallah Walhamdulillah Walailah Alhamdulillah Walau Walau Ilah 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 Allah Wallahu Akbar Walau Awla Walau Kuwata Ilah Billah Saat Undangan Tolong Ibu Bupati Jangan undang Lagi Ustaz Solat Dia hanya Merusak Hubungan Kami Saya Tidak Ada Niat Jahat Saya Cuma Ingin Supaya Jangan Ada Perbuatan Maksiat Setuju Yang Yang Malam Ini Putus Besok Akan Dipinang Dengan Bismillah Laki-laki Yang gagah Perkasa Bukan Laki-laki Yang datang Membawa Mawar Kalau Memang Kau Gagah Bawalah Mawar Ya Allah Yang Jomblo-jomblo Ini Ketemukan Dengan Jodoh Yang Baik Ya Allah Banyak Sekali Yang jomblo Selanjutnya Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Doa Empat Puluh Orang Di Ijabah Allah Doa Empat Ratus Orang Di Ijabah Allah Ini Bukan Empat Puluh Ini Bukan Empat Ratus Empat Ribu Orang Lebih Betul Dikabul Mengetuk Pintu Pintu Langit Semua Yang Pacaran Segera Putus Lima Tahun Hubungan Kami Jaga Ustadz Kalau Ada Lima Tahun Pacaran Nggak Nikah Nikah Itu Sama Seperti Iklan Roti Dibuka Dijilat Dicelupin Nggak Dimakan Makan Untuk Apa Betul Adik Adik Santri Yang Sedang Membaca Kitab Kuning Yang Sedang Belajar Di Pondok Pesantren Nggak Usah Kalian Pikirkan Masalah Perempuan Belajar 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 Ngaji 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 Nanti Kalau Kalian Sudah Selesai Jodoh Akan Datang Sendiri Insya Allah Amin Kami Nggak Percaya Ustadz Kami Nggak Percaya Jodoh Datang Sendiri Abdul Soma Ini Sudah Tua Kurus Hitam Pese Jelek Coba Baca Komen Di Instagram Dengan Di Youtube Baca Baik Baik Ustadz Sering Baca Ada Yang Saya Baca Apa Yang Ustadz Paling Ingat Ustadz Jadikan Aku Yang Kedua Aku Aja Yang Kurus Begini Masih Banyak Yang Mau Apalagi Kalian Anak Pandeglang Yang Ganteng Luar Biasa Insya Allah Ibu Ibu Yang Punya Anak Gadis Pasti Akan Menerima Kalian Santri Santri Yang Luar Biasa Insya Allah Amin Ibu Siap Terima Dari Bunyinya Enggak Setuju Padahal Aku Sudah Mengiklangkan Kalian Enggak Laku Juga Enggak Tahu Lagi Gimana Caranya Saudara Aku Yang Dimulihakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Minta Minta Sama Allah Minta Tolong Minta Tolong Kepada Allah Dengan Berkumpulnya Kita Di Majlis Ilmu Malam Ini Malam Ini Kita Dibanggakan Allah Kepada Para Malaikat Malaikat Yang Menjaga Malam Ini Besok Habis Subuh Datang Menghadap Allah Allah Tanya Kepada Malaikat Hai Malaikat Ya Apa Kerja Mereka Tadi Malam Mereka Berkumpul Di Tanah Lapang Ya Allah Ngapain Mereka Ngumpul Melihat Nobar Nonton Bareng Tidak Demikian Di Pandeglang Napa Mereka Mengumpul Tadi Malam Mereka Berkumpul Bersikir Mengagungkan Namamu Berselawan Kepada Nabimu Kita Di Pandeglang Malam Ini Dibanggakan Allah Kepada Para Malaikat InsyaAllah Amin Ya Rabbi Ketika Ada Majlis Zikir Malaikat Malaikat Memanggil Malaikat Yang Lain Apa Kata Malaikat Memanggil Halummu Ila Ajatikum Mari Kemari Ini Yang Kalian Cari Innalillahi Malaikatan Allah Punya Malaikat Malaikat Mereka Berkeliling Di Atas Buka Bumi Ketika Mereka Melihat Ada Majlis Zikir Mereka Memanggil Wahai Malaikat Mari Datang Mari Datang Inilah Yang Kalian Cari Inilah Jawaban Mengapa Majlis Ulang Tagun Kabupaten Pandeglang Tidak Dicampur Antara Laki-laki Dan Perempuan Nanti Kalau ada Yang Nanya Apa Ini Gak Sesuai Dengan Emansipasi Wanita Kenapa Disini Perempuan Semua Kenapa Disini Laki-laki Semua Karena Ini Adalah Negrinya Para Ulama Dan Kita Berada Di Majlis Zikir Kita Jaga Sunnah Sunnah Rasulullah Sallallahu Alayhi Makanya Kalau Bapak Ibu Mandang Kesini Laki-laki Semua Gak Ada Perempuan Disini Perempuan Semua Ada Beberapa Laki-laki Yang Terjebak Disini Mereka Sedang Mengawal Ibu-ibu Semua Kita Tidak Boleh Suhusat Mereka Memantau Semuanya Ini Apa Mereka Disini Ini Abang Kita Kameramen Boleh Jadi Pahala Tauzia Ini Lebih Besar Pahala Kameramen Daripada Ustaz Ustaz Diaminkan Mereka Ustaz Ceramah Hanya Sekali Selesai Tapi Abang Kameramen Dimana-mana Saya Cuman Lihat Kamera Kecil Tiangnya Kecil Tapi Di Tiang Listrik Mereka Pakai Supaya Malam Ini Benar-benar Direkam Dengan Baik Ini Akan Menjadi Kenang-kenangan Sampai Akhir Zaman Insyaallah Amin Nanti Anak-anak mudanya Akan memutar Kembali Rekaman Anak Mereka Nanti Akan Bertanya Papa 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 Iya Itu Itu Acara Itu Acara Ulang Tahun Kabupaten Panteng Lang Siapa Yang Ceramah Ustaz Abdul Soma Dari Pulau Sumatra Riau Dimana Dia Sekarang Sudah Ninggal Apa Yang Didapatkan Abdul Soma Ingin Mendapatkan Kiriman Al-Fatihah Sebagaimana Abu Yata Mengirimkan Al-Fatihah Kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Sallam Kepada Para Alim Para Ulama Kepada Orang-orang Tua Kita Insyaallah Kalau Kita Berbakti Pada Orang Tua Setelah Kita Meninggal Pun Anak-anak Kita Ini Akan Mengirimkan Al-Fatihah Insyaallah Kalau Saya Meninggal Bapak Ibu Mau Kirimkan Al-Fatihah Untuk Saya Awas Kalau Enggak Ya Bagaimana Boleh Ngancam Pak Ustaz Dikirimkan Alhamdulillah Tidak Dikirim Mudah-mudahan Jamaah Mengingat Insyaallah Amin Ya Rabban Poin Yang Ketiga Apa Dia Malam Ini Kita Bisa Bersama Dengan Berbagai Macam Orang-orang Dengan Jabatannya Kekuasaannya Ustaz Abdul Samad Berceramah Tentang Innamal Hamru Hamar Malmual Maisir Judi Wal Ansaf Menyembeli Binatang Untuk Berhala Wal Aslam Mengundi Nasib Rijeson Najis Minamali Saitan Perbuatan Saitan Fajitan Ibu Jangan Pakai Hamar Jangan Pakai Ganja Jangan Pakai Sabu Jangan Pakai Narkoba Jangan Pakai Lem Kambing Abdul Samad Ceramah Berapi-api Bisakah Abdul Samad Menangkap Pengedar Narkoba Nggak Bisa Abdul Samad Nggak Punya Kekuasaan Nggak Punya Pistol Tapi Yang Bisa Menangkapnya Adalah Kapolres Pandeglang Menangkap Pengedar Narkoba Membawa 35 Kilo Sabu Sabu Allah Udah-mudahan Diberikan Allah Kekuatan Udah-mudahan Diberikan Allah Kekuatan Untuk Menolong Agama Allah Menangkap Pengedar Bapak Ibu Setuju Kalau Pengedar Ditembak Mati Setuju Setuju Kalau Pengedar Pecandul Dihukum Mati Mudah-mudahan Yang Mengedar Yang Candu Yang Kerasukan Mana Pake Kerasukan Pausat Memang Setan Ini Lebih Ngeri Daripada Kerasukan Setan Kalau Setan Yang Merasukinya Dibacakan Ayat Kursi Selesai Tapi Kalau Orang Pake Narkoba Kerasukan Sabu Sabu Malah Dia Membaca Ayat Kursi Saudara Aku yang Dimulihakan Allah S.W.T Selamatkan Anak-anak Muda Di Pandeglang Ini Dari Narkoba Ya Allah Selamatkan Dari Ganja Ya Allah Selamatkan Dari Sabu Sabu Ya Allah Selamatkan Dari Perbuatan Maksiat Dan Dosa Ya Allah Amin Ya Rabban Tapi Ibu yang Dimulihakan Allah S.W.T Malam Ini Ada Bapak Dandim Tentara TNI Ada Kepolres Polisi Ada Sekda Ada Bupati Ada Komisi Tiga DPR RI Mereka Orang-orang Yang Tidak Perlu Tablik Akbar Tidak Perlu Ceramah Tidak Perlu Khutbah Cukup Dengan Tanda Tangannya Kekuasaannya Pakai Jabatan Itu Untuk Menolong Agama Allah Takbir Yang saya Sampaikan Ini Betul Atau Enggak Pakai Jabatan Jabatan Tidak Lama Paling Lama Dua Priority Itu pun Kalau Tidak Datang KPK Jabatan Tidak Lama Yang Lama Itu Adalah Menolong Agama Allah Membangun Masjid Membantu Pesantren Mendirikan Islamic Center Menyantumi Anak Yatib Fakir Miskin Dan Do'afa Insentif Untuk Guru Sebagaimana Yang Dibacakan Disampaikan Oleh Ibu Bupati Pandai Gelam Insentif Untuk Guru Mengaji Penggali Kubur Penyelenggara Jenazah Siapa Yang Memperhatikan Mereka Alhamdulillah Ketika Tanda Tangan Masih Bisa Dipakai Pakailah Itu yang Akan Menjadi Kenang Kenangan Sampai Akhir Masa Sampai Hari Kiamat Masjid Yang Pernah Ditolong Pesantren Yang Pernah Dibantu Dibangunkan Kelas Ustadz Pesantren Kami Dibangunkan WC WC Pun Luar Biasa Berapa Banyak Santrinya Seribu WC Cuman Sepuluh Bayangkan Ngantri Paginya Luar Biasa Biasanya Tanda Tangan Itu Lihat Kemana Arah Kalau Tanda Tangannya Ke Atas Itu Berarti Menara Masjid Selesai Tapi Kalau Tanda Tangannya Ke Bawah Itu Keran Air Sama WC Selesai Terserah Manapun Yang Dipakai Yang Penting Menolong Agama Allah Kalau Kau Tolong Agama Allah Allah Akan Menolong Kamu Dan Allah Akan Mengukuhkan Kaki Kamu Ya Allah Pemimpin Pemimpin Yang Adil Yang Amanah Yang Punya Jabatan Yang Menolong Agamamu Tolong Selamatkan Dari Segala Fitnah Fitnah Ya Allah Amin Ya Rabbal Mudah Mudah Ada Di Antara Anak Anak Ibu Yang Jadi Gubernur Yang Jadi Bupati Yang Presiden Insya Allah Amin Nakanya Ibu Kalau Marah Sama Anaknya Manggil Anaknya Jangan Panggil Dengan Panggilan Yang Jeleh Eh Anak Untung Anaknya Enggak Berani Membalas Kalau Anaknya Berani Iya Mama Setan Tolong Panggil Anaknya Hei Calon Bupati Pandeglang Hei Calon Anggota DPRRI Nanti Kalau Aku Sudah Mati Kau Akan Bantu Bangun Masjid Bantu Pemusantren Bantu Kekuasaan Bantu Agama Allah Negeri Ini Tetap Terjaga Kalau Pemimpin Adil Dan Amanah Insya Allah Amin Ya Rabbal Yang Mayan Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kekuasaan Bisa Saja Berganti Dulu Kita Tinggal Di Kesultanan Banten Pemimpin Adil Dan Amanah Berakhir Kekuasaan Datang Presiden Soekarno Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia Berakhir Orde Lama Tapi Masjid Tetap Tegak Berdiri Masjid Kebanggaan Bangsa Indonesia Masjid Istiqlal Berakhir Periode Bung Karno Naik Pak Harto Berdiri Lagi Masjid Muslim Panca Sila Di setiap Kabupaten Dan Kota Menaranya Khas Bangunannya Khas Atapnya Seperti Bangunan Masjid Demak 32 tahun Berakhir Kekuasaan Hari Berganti Musim Berubah Tapi Yang Kekal Abadi Adalah Masjid Di sana Orang Sholat Berjamaah Kondok Pesantren Tetap Tegak Berdiri Santri Santri Tadi Saya Silaturahim Datang Ke Abuya Sebelum Datang Ke Abuya Mutadi Saya Ziarah Dulu Kemakam Kiai Haji Muhammad Din Yati Rahimahullah Umat Ta'al Allah Diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Keberkahan Untuk kita Semua InsyaAllah Bayangkan Lama Saya Termenung Tadi Ketika Ziarah Seakan Akan Saya Sedang Bercara Dengan Diri Saya Sendiri Hai Abdul Sommat Almarhum Sudah Lama Meninggal Tapi Kau Tetap Datang Kekuburnya Bersiarah Apakah Orang Masih Ingat Dengan Engkau Abdul Sommat Kalau Kau Sudah Mati Nanti Jangan Tiga Bukan Karena Ingin Diingat Orang Tapi Karena Memang Amal Keikhlasan Ketulusannya Keikhlasannya Itulah Yang Membuat Orang Datang Berduyun Ya Allah Jadikanlah Abdul Sommat Jadikanlah Kami Semua Orang Orang Yang Ikhlas Beramal Karena Allah Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ashrili Zalimu Zalimin Bizzalimin Wa Akhrijna Min Bainihim Salimin Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ajma'in Sallallahu Rabbuna Ala Nuri Al-Mubin Ahmad Al-Mustafa Sayyidin Sayyidil Mursalin Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ajma'in Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ajma'in Assalamuala Alihi Bantan Bantan Ini Terkenal Dengan Orang Yang Hebat Yang Kuat Melawan Penjajahan Belanda Betul Lama Saya Penasaran Bentuk Orangnya Fisiknya Tubuhnya Sama Dengan Orang Sumatera Kenapa Orang Bantan Ini Terkenal Luar Biasa Baru Saya Paham Setelah Sampai Disini Kenapa Karena Makanannya Luar Biasa Apa Makanannya Pak Ustadz Balok Sudara Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanannya Bukan Saja Luar Biasa Tapi Makanan Batinnya Inilah Poin Yang Keempat Apa Yang Membuat Mereka Kuat Mereka Tidak Takut Mati Kenapa Mereka Tidak Takut Mati Karena Mereka Dekat Dengan Ulama Ulama Mengajarkan Kalau Kamu Mati Melawan Belanda Kamu Mati Melawan Jepang Kamu Akan Mati Mati Mereka Tidak Takut Mereka Yang Berteriak Melawan Belanda Takbir Allah Akbar Wakilnya Belanda Puntang Panteng Mati Semuanya Tinggal Terong Belanda Serang Jepang Wakilnya Jepang Pulang Ke Tokyo Hilang Semua Lari Sampai Terbirit Tinggal Sendal Jepang Ini Mesti Kita Pertahankan Kita Tidak Lagi Berhadapan Dengan Belanda Kita Tidak Lagi Berhadapan Dengan Jepang Tapi Kita Berhadapan Dengan Mungkar Dengan Kejahilan Dengan Kebodohan Dengan Kejahatan Siap Jaga Persatuan Siap Jaga NKRI Siap Jaga Alim Ulama Takbir Ini Ustadz Sobat Tausiyahnya Dari Pagi Udah Keberapa Ini Tausiyah Yang Keempat Dari Mulai Pagi Dari Subuh Lalu Kemudian Lanjut Kajian Doha Lanjut Kajian Zuhur Sekarang Kajian Keempat Saya Sangka Suara Saya Sudah Habis Ternyata Tetap Pertama Karena Doa Ulama Yang Kedua Karena Dikasih Makan Durian Rasanya Gimana Pak Ustadz Yummy Sulit Diungkapkan Dengan Kata-kata Saudara Kini Melihatkan Allah Subhanahu Wata'ala Semua Yang Berkontribusi Sehingga Terwujudnya Acara Kita Malam Ini Mudah-mudahan Dibalas Allah Dengan Kebaikan Kebaikan Insya Allah Banten Sudah Menjadi Ikon Simbol Santri Kabupaten Pandeglang Sudah Menjadi Ikon Simbol Tempatnya Para Ulama Kalau Disebut Pandeglang Yang Saya Ingat Adalah Kiai Haji Muhammad Dibyati Kalau Disebut Pandeglang Yang Saya Ingat Adalah Yang Terekam Di Kepala Saya Negeri Yang Tidak Ada Tempat Maksiat Dan Dosanya Betul Omongan Saya Ini Kalau Tidak Betul Katakan Betul Oh Tidak Bisa Pak Ustadz Kami Orang Yang Tegak Menegak Amar Ma'ruf Nah Mungkar Maka Anak Anak Mesti Masukkan Ke Pesantren Saya Tadi Sempat Soan Datang Berkunjung Ulama Yang Sudah Meninggal Dunia Saya Saya Datang Berziarah Saya Bacakan Al-Fatihah Baca Kul Huallah Baca Kul Azmar Bin Nas Baca Pangkal Al-Baqarah Baca Ayat Kurzi Baca Ujung Al-Baqarah Habis Itu Berdoa Setelah Itu Bertawassul Allahumma Inni Atawassalu Ilaika Aku Bertawassul Kepadamu Bijahi Walihika Salih Dengan Kemuliaan Kedudukan Walimu Yang Salih Maka Yang Sudah Meninggal Kita Kunjungi Yang Masih Ada Paku Paku Negeri Ini Kita Datang Bersilatu Rahim Ulama Besar Yang Saya Baca Kitab Hadisnya Setiap Hari Rabu Subuh Distreaming Melalui Channel Ustadz Abdul Somad Setiap Rabu Subuh Saya Baca Kitab Yang Kecil Saja Hadis Judul Kitabnya Riyad Salihin Min Kalami Sayyidil Mursalid Ditulis oleh Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya Bin Saraf An-Nawawi Meninggal Tahun 676 Ulama Besar Dalam Mashab Shafi'i Imam Nawawi Punya Satu Kitab Berjudul Minhaj Talibin Yang selalu disebut dengan Kitab Al-Minhaj Kitab Al-Minhaj Ini Disarah Dijelaskan oleh Ulama Syarah Yang pertama Tuhfatul Muhtaj Syarah Yang kedua Nihayatul Muhtaj Kitab Al-Minhaj Tuhfatul Muhtaj Nihayatul Muhtaj Ketiga Kitab Ini Sudah Hatam Dikaji Disini Ustadz Abdul Somad Begitu Disampaikan Oleh Abu Mudah-mudahan Anak-anak Kita Bisa Bertalaki Membaca Kitab Ini Kepada Abu Mengambil Barakah InsyaAllah Amin Ada Satu Kitab Apa Kata Ulama Siapa Yang Tidak Membaca Kitab Ini Maka Dia Tidak Dianggap Sebagai Orang Bermazhab Syafi'i Imam Nawawi Punya Kitab Yang Lain Nama Kitab Raudat Talibin Kitab Raudah Disarah Oleh Imam Zakaria Al-Ansari Kitab Itu Berjudul Asnal Matalib Apa Kata Ulama Siapa Yang Tidak Baca Kitab Asnal Mutalib Maka Dia Tidak Dianggap Orang Bermazhab Syafi'i Kitab Raudat Talibin Kitab Asnal Matalib Dihatamkan Di Ma'ad Di Pondok Kiai Maka Jangan Sampai Kita Menjadi Ayam Mati Di Lombong Padi Saya Cangka Kertas Pertanyaan Ternyata Tisu Itulah Hebatnya Kalau Tuhan Pergi Kemakah Jangan Lupa Makan Kue Bolu Sudah Lama Abdul Somad Tau Sia Baru Ini Ada Yang Tertisu Allahu Akbar Kalau Tidak Dikasih Tisu Nanti Pas Dimasukkan Ke Youtube Wajah Ustadz Somad Kelihatan Berjucuran Kayak Kena Air Hujan Maka Dikirimkan Tisu Kenapa Ustadz Somad Kalau Tau Siah Mesti Ada Lampu Dari Depan Itu Kan Orang Yang Ada Disini Silau Melihat Ini Perlu Saya Jelaskan Kalau Enggak ada Lampu Menyala Begitu Wajah Ustadz Somad Kelihatan Hitam Nanti 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 Orang Yang Nonton Bilang Memang Benar Ini Ustadz Ariran Sesat Wajahnya Hitam Jelas Nanti Kalau Ada Yang Nanya Bisa Dijelaskan Nanti Nanya Nanya Mama 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 Iya Kenapa Itu ada Lampu Kenapa Ya Pokoknya Ada Aja Ini Bisa Dijelaskan Semua Ibu Ibu Kenapa Ustadz Mesti Jelaskan Sampai Sedetil Detil Sampai Lampunya Sampai Tisunya Mesti Dijelaskan Supaya Jangan Ada Fitnah Di Antara Siap Dalam Bidang Akidah Pandeglang Akidahnya Adalah Akidah Imam Abu Hassan Al-As'ari Dalam Bidang Fikih Disinilah Sarangnya Fikih Mashab Syafi'i Dalam Bidang Tasawuf Disini Adalah Tasawufnya Sunni Dari Mana Mereka Bersanak Bersanak Bersilsilah Syekhuna Alimuna Abu Yamutadi Dari Mana Mengambil Silsilah Tarikat Shaziliyah Diambil Dari Kiai Haji Muhammad Dimbyati Kiai Haji Muhammad Dimbyati Dari Mana Mengambil Mengambil Dari Kiai Dal Watu Congol Mengambil Dari Mana Mengambil Dari Makkah Al-Mukarramah Dari Silsilah Ahli Tariqah Dalam Satu Pengamalan Qadiriyah Naksabendiyah Dalam Masalah Zikir Zikir Wirit Mengambil Saziliyah Tapi ketika Al-Marhum Ditanya Apa Sebenarnya Tariqah Kiai Kiai Haji Muhammad Dimbyati Menjawab Aing Tariqah Ngaji 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 Makanya Kalau ada Orang Pandai Yang Tidak Mengaji Segeralah Pindah Ke Kabupaten Lain Karena Disini Tempatnya Orang Ngaji Termasuk Malam Ini Kalau Memang Malam Ini Kita Ngaji Kenapa Tidak Pakai Kitab Ustaz Sormat Baca Kitabnya Tidak Lancar Makanya Kalau Ada Santri Dilarang Jangan Ikut Kajian Si Anu Dia Bukan Ahlus Sunnah Semuanya Orang Takut Jangan Baca Kitab Anu Dia Bukan Ahlus Sunnah Semua Orang Lari Sekarang Kalau Kita Kasih Tahu Jangan Dengar Kajian Si Anu Dia Bukan Ahlus Sunnah Langsung Videonya Dicari Di Youtube Ditonton Jangan Baca Kitab Si Anu Kitab Bukan Ahlus Sunnah Langsung Dicari PDF Ketemu Dan Dibaca Maka Tidak Ada Jalan Lain Kita Tidak Baca Lagi Membentengi Dengan Benteng Pendok Sun Tidak Bisa Lagi Dengan Tembok Tapi Kita Membentenginya Dengan Ngaji Orang Kalau Tahu Ini Jam Yang Asli Maka Insya Allah Dia Tahu Mana Jam Yang Palsu Orang Kalau Sudah Tahu Ini Cincin Asli Emas Mudah Baginya Untuk Membedakan Dengan Yang Palsu Maka Tidak Ada Jalan Lain Mari Membaca Akidah Ahlus Sunnah Wajamaah Karena Aliran Aliran Yang Keluar Dari Ahlus Bertebaran Di Medsos Khawarij Murjiah Khodariah Jabariah Mu'tazilah Sekuler Liberal Komunis Ateis Agnostik Macam Aliran Tapi Kalau Anak Kita Kita Ajarkan Kepesantren Ilmunya Bersanan Membaca Kitab Sahih Bukhari Imam Bukhari Dari Abdullah Bin Maslamah Dari Imam Malik Malik Dari Abu Sinat Dari Al-A'raj Al-A'raj Dari Abu Hurairah Dari Sayyidina Wamaulana Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Abuya Abuya Kita Buluhan Tahun Membaca Kitab Bersana Apa Kata Abuya Saya Talaki Membacakan Kitab Kitab Ini Dari Mulai Asnal Matalib Raudatul Talibin Al-Minhaj Tukfatul Muhtaj Murnil Muhtaj Nihayatul Muhtaj 30 tahun Menghatamkan Kitab-kitab 30 tahun Tiba-tiba Kitab yang 30 tahun Mau diringkas Menjadi 16 Tak Muka 2 SKS Potong Libur Hujan Potong Pertemuan Pertama Potong Mixmaster Potong Uhas Ujian Akhir Semester Habis itu Sarjana Apa yang kita dapatkan Ketika ditanya Sanat kamu dalam akidah Dari mana Sanat kamu dalam fikir Dari mana Sanat kamu dalam tasawuf Dari mana Ola Google Hadassani Youtube Wa akhbarani Twitter Hancurlah Sanat kehiluan kita Makanya kata Ulama Sanat ini Adalah bagian Dari agama Perhatikan Sanat ilmu Kamu dari mana Seandainya orang Tidak belajar Dengan guru Bersanat ke gurunya Orang akan Semau Saja berkata Semau Kehendak Fikiran Dan hatinya InsyaAllah Kalau pondok pesantren Kita jaga Anak-anak Kita serahkan Belajar pagi petang Siang dan malam Membaca kitab Tapi kitab-kitab ini Berbahasa Arab Dari mulai Matan Al-Ajurumiyah Naik kepada Kawakib Durriyah Naik kepada Alfiyah Ibn Malik Dibaca Syarah Ibn Atil Sehingga bisa dia Membaca kitab kuning Allah Akan tetap Menjaga Pandeklang Sampai hari kiamat InsyaAllah Amin Mudah-mudahan Allah mengampurkan Dosa-dosa kita InsyaAllah Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah Minal khataya Rabbi Zidni Ilman nafi'ah Wa wafiqni Amalan saliha Ya Rasulullah Assalamun alayhi Ya Rasulullah Ya Rasulullah Nih wa anna Adfati ya jirat al-an Ya U'haylal juhu Di wal karami Ya U'haylal juhu Di wal karami Sallu ala nabi Sallu ala nabi Sallu ala nabi Sallu ala nabi Mansullah alayhi Sallu ala sallatan Siapa yang berselawat Satu kali Sallallahu alaihi Biha asra Allah turunkan Sepuluh kebaikan Kepandeklang Satu orang yang berselawat Sepuluh kebaikan Ini yang berselawat Bukan satu orang Bukan sepuluh orang Bukan seratus orang Bukan seribu orang Kira-kira berapa ribu orang Yang hadir malam ini Izinnya seribu orang Tapi yang hadir Beribu-ribu orang Mudah-mudahan Turun keberkahan Kepada kita semua Insya Allah Uttad angu asara Sayyiat Sepuluh dosa-dosanya Diampunkan Semua yang pulang Dari majlis ilmu ini Bersih dari dosa-dosa Utang gak bersih Jangan pulang dari sini Besok ditagih Kapan bayar utang Semua dosa Sudah hapus Tadi malam Utang juga Gak ada saya ngomong begitu Jangan ditambah-tambah Kaji Abdul Salat Dinaikkan Sepuluh Derajat Tingkatan Kemuliaan Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Ini kabupaten Yang tua Dirgahayu Kabupaten Pandeglang Yang ke Seratus Empat Sembilan Tahun Kalau kita Umur 149 tahun Itu berapa kali Ganti KTP itu Mudah-mudahan Dengan hadirnya kita Di ulang tahun Yang umur panjang ini Panjang pula umur kita InsyaAllah Andai umur kita pendek Berarti Allah Ingin kita bersih Dari dosa-dosa Andai umur kita panjang Mantola umruhu Orang yang paling baik Adalah Orang yang panjang umurnya Wahasuna amaluhu Dan baik amalnya Mudah-mudahan amal kita pun Semuanya baik 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 semuanya InsyaAllah Amin Man lazimal istighfar Siaping melazimkan istighfar Membanyak astagfirullah Jallahu laku Mingkulidikin makhraja Segala kesempitan hidupnya Dilapangkan Allah Mingkuliham min faraja Segala kesusahannya Dimudahkan Allah Warazakahu min haithu la yahtasib Dibiri rezeki Dari jalan yang tidak disangka-sangka InsyaAllah Amin Pandang ke belakang Manusia Sampai belakang Pandang ke kanan Manusia Lihat ke depan Lampu terang Benderang Lihat ke kiri Manusia Jadi bingung juga Kita ceramah di pandai gelang Mau ngadap kemana Ustaz Somad Kholilul adab Ustaz Somad Tidak ngerti Pandai gelang Negeri santri Kenapa berani Membelakangi Abuya Saya sudah izin duluan Sebelum maju ke depan Saya sudah salaman Saya sudah angkat tangan Maka saya berani ke depan Ini perlu saya jelaskan Supaya apa Jangan ada dusta diantara kita Saudara Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka segala keberkahan Keberkahan Poin yang terakhir Poin yang kelima Jangan bangga dengan harta Jangan bangga dengan tausia Jangan bangga dengan jabatan Jangan bangga dengan kedudukan Jangan bangga dengan popularitas Rendahkan diri dengan berdoa Ini sekarang selesai sholat Banyak orang gak berdoa lagi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Ayah yang dapat padi saja Di tempat lain doanya Di akhir majlis Tapi di pandai gelang Supaya majlis kita lancar Di awal majlis kita sudah sama berdoa Ada yang berdoa Wal mu'min yang mengaminkan Fil ajrisawak Balasannya diberikan Allah berlipat ganda InsyaAllah Amin Maka ketika kita berdoa Aminkan Doa kalian berdua Dikabulkan Allah Padahal yang berdoa Cuman satu Nabi Musa yang berdoa Tapi kenapa doanya Dikabulkan Allah Karena mereka berdoa Berdua Nabi Musa Dan Nabi Harun Alayhi salam Nabi Harun mengaminkan Amin 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 Di tempat lain saya memperhatikan Yang baca doa berdoa Nggak ada mengaminkan Tapi di pandai gelang Begitu aku yang berdoa Yang lain Amin Amin Di tempat lain kadang-kadang Ada yang baca Quran Slow respond Not responding Tapi di pandai gelang Ananda kita baca Quran MasyaAllah Di sana suara hirupiku Merespon bacaan Quran Saya pertama melihat Ananda Quri Tadi maju ke depan Saya waktu melihat Apa nggak ada yang lebih gede Dari ini lagi Yang bisa baca Quran Kenapa anak kecil Yang disuruh baca Quran Tapi begitu Dia melantunkan suaranya Saya jadi malu sendiri Lama saya tatap wajahnya Ya Allah MasyaAllah Tabarakallah Apa yang Ustaz fikirkan Di Banten Di pandai gelang Kabupaten pandai gelang Provinsi Banten Negara kesatuan Republik Indonesia Anak sekecil itu saja Sudah begitu hebatnya Apalagi bapak ibunya Betul? Kalau nggak percaya Tesla satu-satu Suaranya Mekhorijul uruknya Idulham hunnah Kalkalah Bila hunnahnya Lengkap semuanya Membuat kita merasa malu Seakan kita tidak ada Ada apa-apa Apanya semuanya Saya terus terang Malam ini Mau tausiah ke depan Sungkan dengan anak Kecilnya pun kita sungkan Abuya'anya pun kita sungkan Tapi karena sudah terpaksa Apa boleh buat Minta doa kepada mereka Soan kepada mereka Didoakan mereka Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini Karena Allah Disampaikan ke hati Hamba Allah Dan niat kita semuanya Untuk menjaga bumi Allah Apa pesan Abuya tadi Indonesia Batasnya adalah Dari Sabang Sampai Papua Jaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Ustaz Saban sudah sampai Ya Saya pergi ke Pulau Sabang Setelah itu saya pergi Ke Sorong Saya pergi ke Kaimana Saya sampai ke Raja Ampat Saya sampai ke Fak-Fak Berbeda Lain Padang Lain Belalang Lain Lubuk Lain Ikannya Lain Daerah Lain Cara Menyambutnya Sampai di Aceh Disambut dengan Akar-akar Pohon Kayu Yang dimasukkan ke air Lalu disiramkan ke Abdul Soman Namanya Peseju Selamat Datang Abdul Soman Disiramkan dengan akar Disiramkan dengan akar Pohon Kayu Lalu selain lanjutkan Perjalanan ke Bumi Minangkabau Sampai disana Disambut dengan piring Lanjutkan lagi ke Kalimantan Sampai di Kalimantan Begitu turun dari airport Mereka langsung kasih golok panjang Untuk apa ini Pak Nanti Ustadz potong Satu tebu Berwarna hitam Sekali potong Mesti putus Kalau gak putus Gak boleh masuk Begitu sampai Dicincang Putus Langsung pergi ke Papua Sampai di Papua Disambut dengan piring Busar sekali Saya kaget Ini nasinya Pasti banyak sekali Ternyata piringnya Bukan untuk makan Untuk diinjak Dengan kaki Setelah itu Disambut dengan Anak-anak Papua Yang menarikan Tarian-tarian Mereka semuanya Punya cara Untuk memuliakan Tamu Untuk menyambut Untuk mengakumkan Karena tamu Diajarkan oleh Bangsa kita adalah Kamu tidak beriman Maka Yang beriman kepada Allah Dan hari akhirat Hendaklah dia memuliakan Tamu Ini kedatangan saya Yang kedua Di Pandenggelam Dulu saya datang Kemari tahun 2019 2020 2021 2021 2022 2023 Jaga persatuan Tahun-tahun Politik 23 24 Jangankan hanya Beda warna Lalu kita kemudian Tidak bertegur Sapa Ini adalah Pesta rakyat Ini adalah Pesta demokrasi Siap jaga persatuan Siap menggunakan Hak pilih Siap menjaga diri Dari money Politik Siap ambil Uangnya Tidak nyoblos Orangnya Setuju Mainkan Ustaz Abdul Somad Ini kenapa Warna-warni Bajunya lain Sorbannya lain Pecinya lain Supaya orang Tidak bisa melihat Semua warna Ada pada diri kita Tapi yang jelas Ini peci Sorban Dan baju Semuanya Mereknya adalah Kasih Dikasih orang Saudara Yang dimuliakan Allah SWT Jangan hanya Kena berbeda warna Lalu kita berkelahi Ada yang lebih Hebat Daripada Pesta lima tahun Persaudaraan Persahabatan Pertemanan Tetangga Maka insyaAllah Bersama Di pandai gelang Bertetangga Di surga Jannatul Firdaus InsyaAllah Amin ya Rabbah Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasir Habibillah Kawasalna Bibismillah Wa bilhadih Rasulillah Wa kulli mujahidin lillah Bi ahlil badriya Allah Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasir Habibillah Siap terus berselawat? Siap Ustadz Menghadapi orang Seramai ini Apa zikirnya Pak Ustadz? Sebab saya pernah Ngeliat anak KKN semester 6 Diminta jadi protokol Ketika kunjungan Kepala daerah Pangannya gemetar Yang terhormat Bapak 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 Ustadz Salamat Kalau kita ngadapin Orang banyak Zikirnya apa? Tidak ada Jalan lain Yang diajarkan Guru-guru kami Meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Melalui salawat Kepada Rasulullah Allah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Banyak-banyak berselawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Begitu juga dengan adik-adik yang akan menghadapi calon mertua nanti Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Yang anak-anaknya tertutup pintu hatinya untuk masuk pondok belajar Dibukakan Allah Suami-suami yang belum sholat Dibukakan Allah pintu hatinya untuk sholat Yang sudah didoakan, diselawatkan, difatihahkan, belum juga terbuka Dibukakan Allah pintu liang lahatnya Jangan diaminkan Nanti dia meninggal gawat kita semua Ibu-ibu yang belum juga sholat Mudah-mudahan dijadikan perempuan Yang menjadi bintang bidadari di rumahnya Sehingga keluarga itu menjadi sakinah Mawadda Ustaz Soman tolong doakan saya Mau doa apa? Doakan saya supaya punya anak Ustaz umur saya sudah 40, belum punya anak Kenapa? Rupanya belum nikah Saudara-saudara yang dimulihakan Allah SWT Enggak ada yang sulit bagi Allah Kalau Allah mau Inna ma amruhu Iza arada syai'an Ayakula lahu kun Saya dari tadi belum ada ngeliat jam Ketika dilihat rupanya sudah korupsi 15 menit Dimana-mana saya tahu siah itu 60 menit Dari setengah 10 mestinya setengah 11 Rupanya sudah sampai jam 11 kurang 15 Walaupun saya gak ngeliat jam Terasa dari kesemutannya Saya pandang ke kanan Jamaahnya tetap serius Pandang ke depan Jamaahnya tetap melotot Lihat ke kiri Jamaahnya gak ada yang nguam Jamaahnya kuat Jamaahnya tahan Ustaznya gak kuat Sudah kena penyakit ima'en Lemah, letih, lesu, letoi, loyulung, lai Kenapa bisa tak beli akbar Dengan suara menggelegar malam ini? Ini karena doa abu ya Doa para ajangan Doa alim ulama Doa para habaib Karena doa jamaah yang tulus ikhlas ini Abdul Somad bisa tausia Abdul Somad bisa tablik akbar Abdul Somad bisa berhadap Pendingan orang banyak Karena doa jamaah yang tulus ikhlas Khususnya panitia malam ini berdoa Ya Allah Selamatkan tablik akbar kami Sehatkan Ustaz Somad Sampai ke pandai gelap Sampai acara selesai Setelah itu terserah Ya Allah Kita tidak pernah berpisah Walaupun tablik akbar berakhir Kita tetap bersama dalam doa Doa Mau bapak ibu mendoakan Ustaz Abdul Somad? Alhamdulillah Da'autu li syafi'i Fi sholati Aku mendoakan Imam syafi'i Dalam sholatku Arba'ina sana Empat puluh tahun Kata Imam Ahmad bin Ambal Imam Ambali Mendoakan Imam syafi'i Dalam sholatnya Dalam menaqib Imam syafi'i Apa kata Imam Ahmad bin Ambal Imam Ambali Meninggal tahun Dua ratus empat puluh satu hijrah Aku doakan Imam syafi'i Dalam sholatku Empat puluh tahun Saya tidak minta Bapak ibu doakan Saya empat puluh tahun Tidak minta empat puluh hari Tidak minta empat hari Tidak minta empat waktu Sekalipun jadilah Apa doa Imam syafi'i Rabbil firli Wali walidayah Wali Muhammad bin Idris as syafi'i Ya Allah ampunkan aku Ampunkan kedua orang tuaku Ampunkan guruku Imam Muhammad bin Idris as syafi'i Maka kalau kita jaga saling mendoakan ini Kita pun akan didoakan orang Minta doakan Saya datang ke abu ya Doakan saya Saya minta ke kiai Doakan saya Saya minta ke habib Doakan saya Ada orang minta doakan Ustaz doakan anak saya Ketika kita mendoakan saudara kita Maka kita pun akan didoakan malaikat Bangun kita tengah malam Hati kita sakit Ke tetangga kita Kenapa? Mobilnya baru Hampir kita masuk ICU Kenapa? Rumahnya baru Kita bayangkan Kita bayangkan wajahnya Kita doakan dia Walaupun gigi kita rapat Tolong dia ya Allah Istiqamahkan dia Awal-awalnya memang sakit hati kita Tapi kemudian Allah kirimkan malaikat Apa kata malaikat? Amin Kabulkan doakan doa orang ini Walaka misruh Kau dapat yang sama Seperti yang kau doakan Makanya dengan doakan yang tidak baik Doakan yang baik Baik Nanti malam bangun tahajud Doakan ibu bupati Doakan bapak anggota DPR RI Komisi 3 Doakan ketua dewan Doakan semua yang hadir Kalau gak bisa sebut namanya Muslimin-musliman Mu'minin-mu'minan Saudara saya semuanya Ustaz Abdul Somad Semuanya insyaAllah Mudah-mudahan kita bersama dalam doa Tak tahu tak dari mulut yang mana doa itu dikabulkan Allah Mudah-mudahan semuanya diijabah Allah SWT Amin ya Rabbah Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT Di akhir majlis Maukah bapak ibu memaafkan segala silap salah Ustaz Abdul Somad Banyak kata-katanya menyinggung perasaan tidak berkenan di hati Kurang sopan santut Kurang adab Kurang tata kerama Sudikkah bapak ibu memaafkan Ustaz Abdul Somad Selesai Lebih baik minta maaf di Pandegelang Daripada minta maaf di Padang Mahsyar Betul? Maka tetangga depan, rumah, belakang, kawan, sahabat, ulama, ajangan, kiai, guru, abaib Mintakan maafnya supaya kita lepas Andai kita mati malam ini InsyaAllah mati dalam keadaan bersih Dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah Semoga yang keluar dari mulut kita adalah kalimat La ilaha illallah muhammadun rasulullah Ustazullah melihat apa? Saya sedang melihat gambar saya InsyaAllah Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilapan Puncak dari tablik akbar Bukan karena ramainya Tapi karena besok ada perubahan solat berjamaah di masjid-masjid InsyaAllah Mudah-mudahan semuanya solat berjamaah InsyaAllah Amin ya Rabbah Alamin Di akhir majlis Saya tutup dengan satu pantun Menangkap puyuh di Bukit Selasih Thank you dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh